Halo, kepada Flo Faustin, Sonrin Sonrina, Risha Ningsih, dan Vina Melwanti, terima kasih telah bergabung dengan Umbra Skull Membership. Ketika Khitri Sutrisnawati menyampaikan niatnya ingin menikah dengan kekasih hatinya Rangga Prayoga, sang ibu Sulastri ragu sebabnya demi menikah Khitri rela berhenti kuliah. Padahal biaya kuliah mahal, sayang ditinggalkan, demikian kata Sulastri. Setelah menikah, Khitri dan Rangga tinggal di Bandar Sakti, Terusan Nunyai, Lampung Tengah, tidak jauh dari rumah orang tua Khitri. Mereka memiliki dua anak, Pratama atau Tama dan Salwa. Pernikahan ternyata tidak seindah yang dibayangkan Khitri. Sang suami Rangga yang tidak punya pendidikan memadai, bekerja serabutan. Terkadang bertani, terkadang buka usaha daging. Setiap hari, Rangga menjatah Khitri uang belanja Rp50.000 yang lama-kelamaan menyusut jadi Rp30.000 per hari hingga kemudian makin berkurang sehingga tak bisa lagi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jika punya uang, Rangga juga kerap memakainya untuk modifikasi sepeda motor dan bukannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Cek job antara Khitri dan Rangga pun tak bisa dihindari. Penyebabnya ya itu-itu saja, soal keuangan yang minim. Ujung-ujungnya, perpisahan tidak terelakkan. Perceraian mereka disahkan di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung pada November 2014. Kedua anak, Tama dan Salwa, ikut Khitri. Mereka tinggal bersama orang tua Khitri yakni Suwandi dan Sulastri. Sejak itu, Rangga jarang bertemu mantan istri dan anak-anaknya. Waktu pun terus berlalu. Tujuh bulan sudah Rangga dan Khitri bercerai. Pada 15 Juni 2015, dua hari menjelang Ramadan, Sulastri menelpon mantan menantunya Rangga. Datanglah ke rumah, anak-anak kangen padamu. Rangga menuruti. Pada 17 Juni 2015, sekitar pukul 5 sore, bertepatan dengan hari pertama Ramadan, dia pun datang ke rumah mertuanya. Di sana ada mantan istrinya Khitri dan dua anak mereka, mantan mertuanya Suwandi dan Sulastri, serta Dewi dan Rahma yang merupakan kakak dan adik Khitri. Pukul 5.15 sore, mereka semua berziarah ke makam. Setelah itu, mereka pulang. Lalu pukul 7.30 malam, Rangga dan anak sulungnya Tama berangkat ke masjid untuk sholat taraweh. Sulastri berkunjung ke rumah tetangga, sedangkan Suwandi pamit keluar sebentar. Di rumah hanya tinggal Khitri dan anaknya, juga Rahma yang sedang bersantai, rebahan di atas tikar sambil menonton TV. Sedangkan Dewi berada di kamar. Tak lama kemudian, Rangga dan Tama pulang dari sholat taraweh. Keduanya bermain sambil nonton TV. Tiba-tiba, HP Khitri berbunyi. Wanita itu segera menjawab telpon yang ternyata dari pacarnya. Khitri beranjak keluar rumah dan bicara panjang lebar dengan sang pacar. 20 menit berlalu, Khitri yang sudah selesai mengobrol dengan sang pacar masuk kembali ke rumah dan rebahan di tikar sambil menonton TV. Rangga memperhatikan semuanya. Dia cemburu mantan istrinya bertelpon dengan si pacar. Tak kuasa menahan amarah, Rangga menegur Khitri. Tolong hargai kalau saya di sini. Kamu jangan telponan sama laki-laki lain. Khitri tidak terima ditegur. Toh mereka sudah bercerai. Ngapain hargain kamu? Kamu benalu gak tau malu. Rangga terdiam. Tak lama kemudian dia beranjak dan melangkah ke dapur. Dia ambil sebilah golok lantas menghampiri Khitri yang masih rebahan di tikar sambil menonton TV. Sambil mengayunkan golok ke dada Khitri, Rangga membentak. Awas kau Khitri. Khitri terkejut. Berusaha menangkis golok sambil menjerit. Tapi Rangga tidak mundur. Seperti orang kesetanan, dia terus menebas hingga mengenai pipi dan leher Khitri. Sekujur tubuh wanita itu bersimbah darah. Rangga lalu meninggalkan golok begitu saja dan bergegas pergi dengan sepeda motor. Tama yang masih berusia 4 tahun melihat pembantaian itu. Sementara Rahma yang menyaksikan aksi brutal Rangga menjerit histeris. Segera membangunkan kakaknya Dewi yang berada di kamar. Agus Riono, tetangga yang mendengar suara jeritan, segera datang dan betapa terkejut dirinya melihat Khitri bersimbah darah. Kejadian mengerikan itu segera disampaikan kepada Sulastri dan Suwandi yang bergegas pulang. Sulastri menangis histeris melihat kondisi Khitri. Mereka lantas mengangkut Khitri ke angkot dan membawanya ke klinik Ashifa. Tapi klinik menolak. Kami tidak sanggup menanganinya. Terpaksa Khitri dilarikan ke rumah sakit Yukum Medical Center. Kondisinya kritis. Selama 6 hari Khitri dirawat di sana. Siang malam diiringi doa keluarga dan anaknya. Tapi kondisi wanita itu semakin buruk. Hingga dirinya dirujuk ke rumah sakit Abdul Muluk. Namun setelah dirawat 8 jam di rumah sakit itu, Khitri meninggal dunia. Dirinya hanya mampu bertahan kurang lebih seminggu sejak dibacok sang suami. Sementara itu keluarga telah melaporkan pembunuhan yang dilakukan Rangga kepada polisi. Polisi pun telah memeriksa TKP. Tapi Rangga tak berhasil ditangkap hingga 8 tahun ke depan. Di mana dirinya berada? Begini ceritanya. Rangga Prayoga kini jadi seorang fugitif, buronan. Setelah membunuh mantan istrinya Khitri, dia kabur ke Jakarta dan tinggal di sana selama 3 tahun. Dia membuat KTP dengan alamat baru disentul agar bisa membuat SIM untuk jadi sopir. Pada 2018, perusahaan tempatnya bekerja mengirimnya ke Kalimantan. Dia tinggal di desa Bungkang, Sanggau, Kalimantan Barat dan telah menikah lagi dengan seorang janda. Sepertinya tidak ada penyesalan di diri Rangga. Dia santai saja. Terbukti dirinya tak segan muncul di medsos baik Facebook dan TikTok pamer kemesraan dengan istri barunya. Keluarga Rangga di Lampung juga mendengar kabar Rangga sudah menikah lagi. Namun mereka tidak tahu pasti keberadaan pria itu. Sementara itu, Tama dan Salwa yang sudah kehilangan ibu harus juga kehilangan ayah yang kabur entah kemana dan tidak pernah mau bertanggung jawab dan menghubungi mereka. Meskipun diasuh dengan baik oleh nenek dan kakek, keduanya tumbuh menjadi anak yang selalu mencari-cari di mana ayah mereka berada. Si sulung Tama yang melihat langsung pembunuhan ibunya tidak bisa melupakan kekejaman ayahnya. Kepada sang adik Salwa, Tama mengatakan ayah mereka telah membunuh ibu mereka. Salwa bingung antara percaya dan tidak percaya. Untuk memastikan dia mencari tahu ke anggota keluarga lainnya termasuk neneknya Sulastri, benarkah ayah membunuh ibu? Bertahun-tahun, Tama dan Salwa menanggung beban tentang kematian tragis ibu mereka dan ayah mereka yang tak tentu rimba. Tama ingin sang ayah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tama ingin sang ayah ditangkap, tapi 8 tahun sudah mereka menunggu. Polisi tidak juga berhasil menangkap sang ayah. Tak ada pilihan, Tama yang berusia 11 tahun dan Salwa 9 tahun pun merekam video. Video itu mereka tujukan kepada Presiden RI Jokowi Dodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dalam video itu, Tama memohon. Kepada Bapak Jokowi dan Bapak Listio, saya minta tolong untuk segera menangkap bapak saya yang membunuh ibu saya. Tragedinya pada tahun 2015, di depan saya sendiri, saya pas itu masih kecil. Saya minta pertolongan kepada Bapak Jokowi untuk menangkap bapak saya. Demikian ungkap Tama didampingi sang adik Salwa sambil memegang foto ibu mereka. Video itu langsung viral beredar di medsos dan media online. Netizen yang bersimpati kepada kedua bocah turun tangan mengawal kasus dan ikut melacak. Hingga kemudian netizen berhasil menemukan sebuah konten video di medsos TikTok yang memperlihatkan Rangga Prayoga bersama istri barunya. Sementara itu, polisi juga langsung bergerak dan tak lama kemudian pada Juli 2023, Rangga Prayoga yang buron selama 8 tahun berhasil diringkus di kediamannya di Kalimantan Barat. Pria itu langsung dibawa ke Mapolres, Lampung Tengah. Saya hilaf karena cemburu, Kitri telponan sama pria lain dan marah, Kitri mengatakan saya benalu. Demikian pengakuan Rangga saat diintrogasi polisi tentang alasannya membunuh mantan istrinya. Pria itu juga mengatakan di pelarian sempat berpikir akan menafkahi kedua anaknya, namun kemudian batal. Mengapa Rangga baru berhasil diringkus 8 tahun setelah kejadian? Polres Lampung Tengah menjelaskan karena Rangga kerap berganti identitas dan berpindah-pindah tempat tinggal hingga bikin polisi kesulitan. Pihak Polres juga membantah penangkapan baru dilakukan setelah video permohonan Tama dan Salwa viral. Sebaliknya, polisi sudah lama memburu Rangga. Kami berhasil menangkap pelaku sebelum video itu viral, jadi dua hari setelah penangkapan baru video viral. Demikian penjelasan pihak Polres Lampung Tengah. Kepada media, Sulastri memberi penjelasan. Selama ini sebenarnya banyak tetangga yang memberikan informasi tentang keberadaan Rangga padanya. Tapi Sulastri tidak yakin sebab dirinya tidak mengenali foto Rangga di medsos. Setelah 8 tahun, fisiknya berubah, tubuhnya makin gemuk. Menurut Sulastri, sejak penangkapan Rangga, sang cucu Salwa terus menerus minta untuk bertemu dengan ayahnya itu. Mendengar permintaan itu, Sulastri sempat menangis. Salwa bilang dia hanya ingin berbincang dengan ayahnya. Sulastri tidak bisa menolak keinginan cucunya dan mendatangi kantor polisi mohon agar Salwa bisa dipertemukan dengan sang ayah. Lalu ganjaran apa yang diterima Rangga atas kejahatannya? Pada Januari 2024, pengadilan negeri Gunung Sugih Lampung menyatakan Rangga Prayoga bersalah. Hal-hal yang meringankan, dirinya mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan di persidangan, dan menyesali perbuatannya. Sedangkan hal-hal yang memberatkan antara lain, dirinya telah melarikan diri selama 8 tahun. Fonis pun dijatuhkan, 13 tahun 6 bulan penjara. Mengenang almarhumah Kitri, sang ibu Sulastri mengatakan saat dirawat, Kitri tidak pernah mau mengatakan siapa yang membacoknya. Namun sebelum menutup mata, Kitri sempat berpesan pada Sulastri agar jangan memberikan kedua anaknya kepada sang ayah Rangga. Sejak itu, Sulastri berjanji, apapun yang terjadi, dia akan membesarkan kedua cucunya, Tama dan Salwa. Keduanya telah duduk di bangku SD. Hidup mereka tidak mudah sebab sang nenek Sulastri yang berusia 60 tahun hanya bekerja serabutan, termasuk jadi buruh tebang tebu. Suaminya Suwandi sudah tidak bisa bekerja sejak mengalami kecelakaan sepeda motor dan tangannya patah. Mereka tidak mampu memperbaiki gubuk mereka. Sulastri juga kerap berhutang ke warung dan tetangga untuk kebutuhan makan sehari-hari. Saya sering berhutang ke warung dan tetangga untuk kebutuhan dapur. Tetangga yang pinjamin uang juga bilang sudah tidak usah dikembalikan uangnya. Mudah-mudahan rezeki lancar terus dan aku diberi kesehatan. Walaupun aku banyak hutang, tidak apa-apa. Perjuanganku untuk anak cucu. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.